Hai sahabat belajar pada video kita kali ini kita akan mencoba menggunakan aplikasi Stellarium aplikasi yang biasa saya gunakan untuk membuat simulasi atau menghitung tenggelamnya matahari dan juga tenggelamnya bulan untuk melihat hilal di tanggal-tanggal awal khususnya di bulan-bulan ibadah ya yaitu menggunakan aplikasi Stellarium untuk langkah awal tentunya adalah kita menginstall Stellarium ini adalah website resmi dari Stellarium yaitu Stellarium.org kemudian kita memilih software Stellarium Stellarium ya software Stellarium sesuai dengan aplikasinya jadi tinggal dipilih misalnya pakai Linux atau Windows atau mau secara online di Stellarium web pada video kita kali ini kita akan menginstall ya jadi ini diklik kemudian nanti otomatis akan terdownload itu sudah kita download ini setelah terdownload ya ini kita klik dua kali dari aplikasi yang sudah kita download tadi kita lakukan instalasi-instalasi ini menggunakan kita Windows 10 kita klik yes kita tunggu proses instalasi ini bahasanya kita pilih ya oke tuh bahasa Indonesia sepertinya belum ada kita pilih English saja kemudian kita klik OK kita klik yang di atas kita menerima ya accept the agreement kemudian next kemudian next kemudian next for all user checklist kemudian kita next kita klik install proses instalasi dari aplikasi Stellarium kita tunggu sampai dengan selesai proses instalasi Stellarium selesai proses instalasi Stellarium selesai proses instalasi tentunya waktunya setiap orang berbeda-beda tergantung dari komputer yang digunakan semakin tinggi spesifikasi komputer yang digunakan maka proses instalasinya juga semakin cepat kita tunggu sampai dengan selesai proses instalasi Stellarium ini kita tetap kita menggunakan Stellarium 24.1 Oke ini sudah selesai ya completing the Stellarium set-up visa ini kita bisa langsung launch Stellarium kita checklist kemudian kita klik finish kita tunggu Stellarium ya ini mulai masuk ya ini mulai kita masuk ya ini kita sudah masuk di aplikasi Stellarium ya ini posisinya pada malam hari ya Oke inilah cara instalasi Stellarium demikian mudah-mudahan bermanfaat dan memanfaatkan aplikasi Stellarium ini untuk ya belajar kita mempelajari bagaimana matahari terbenam bagaimana matahari terbit bagaimana nanti kita bisa melihat apa gerhana ya bagaimana prosesnya terjadi jadi sangat bermanfaat sekali aplikasi Stellarium ini kemudian dan terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih